Negarawan harus berikan contoh yang baik, bukan malah provokasi massa. Provokasi sejatinya bisa dikatakan juga sebagai semacam pembangkangan sosial. Ajakan-ajakan untuk membangkang terhadap aturan serta membuat gaduh sangat berbahaya, apalagi ditambahi oleh informasi hoax. Hal ini tentu perlu diwaspadai agar masyarakat tidak sampai ikut terhasut. Fakar Psikologi Politik Prof. Dr. Hamdi Muluk MSI mengatakan bahwa pada dasarnya masyarakat Indonesia ini suka mengikuti tokoh-tokoh yang ada, sehingga sebetulnya para tokoh bisa melawan provokasi yang ada, bukannya malah ikut-ikutan menyebar hoax. Kita berharap tokoh-tokoh mampu bersikap seperti negarawan. Memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, mementingkan negara dulu, jangan justru menjadi kompor provokasi. Menurut Hamdi, provokasi ini biasanya terkait dengan dua hal utama, yakni hoax atau fake news, kemudian teori konspirasi. Untuk itu, dirinya menyarankan agar informasi yang ada itu diimbangi untuk menekalnya. Provokasi, hoax bertebaran bisa membuat orang jadi anarkis, membuat masyarakat jadi resah tidak terkontrol. Karena itulah, Hamdi mengajak para tokoh agar bersikap negarawan dengan hati-hati, agar perkataannya tidak sampai membakar massa dan menyulut ketegangan. Terima kasih telah menonton!